Balik lagi di channel Ikhwan Gamer Gerinda Variable Speed adalah gerinda yang bisa diatur kecepatannya ya Pengaturan kecepatannya bisa dilakukan karena di dalamnya ada alat yang disebut dengan dimer ya Seiring dengan pemakaian dimer pasti mengalami masalah Yang membuat kita pasti perlu untuk menggantinya Tapi tahukah teman-teman sebenarnya gerinda variable speed seperti ini bisa dipungsikan tanpa dimer ya Yang akan kita bahas pada video kali ini Langkah yang pertama kita pastikan bahwa stacker ini terlepas dari stop kontak ya Atau kita putuskan daya dari gerindanya Langkah yang sebetulnya adalah kita lepaskan cover yang berada di bawah ini ya Dengan cara melepaskan skrup penguncinya Setelah covernya kita lepaskan seperti ini Di sini kita bisa melihat dimer ya Atau pengatur kecepatan gerinda variable ini Oke bisa teman-teman lihat ya bahwa dimer ini terdiri dari dua kabel ya Satunya kabel berwarna hitam ya mengarah ke stator ya Kedalam mesin gerinda ini dia kegulungan stator Dan yang satunya adalah kabel berwarna biru ya Yang terhubung ke saklar dari gerinda variable ini Langkah yang selanjutnya adalah kita lepaskan terlebih dahulu Kabel yang mengarah ke stator ya Atau kabel yang berwarna hitam ini Teman-teman jangan memotong ya Kita harus melepaskan dari Sambungan atau lilitannya Agar apabila nanti Akan digunakan kembali Kabelnya tidak pendek ya Kabelnya tetap panjang Seperti bawaannya Dan yang selanjutnya adalah kita lepaskan juga Kabel yang mengarah ke saklar ini ya Kita cabut seperti ini Oke Ketika dua kabel ini sudah terlepas dari sambungannya Maka kita lepaskan dimernya ya Oke Kita tarik seperti ini Dan sampai sini kita sudah berhasil Melepas dimer gerinda variable speed ini ya Jika sudah seperti ini teman-teman Maka kita ke langkah Bagaimana agar gerinda ini bisa difungsikan tanpa dimer ini ya Jadi caranya adalah Kita cukup membypass ya Antara kabel yang dari stator ini ke Terminal dari saklar yang kita lepaskan Koneksinya dari dimer tadi ya Jadi kalau tadi itu dari Stator Ke dimer baru ke saklar Kalau sekarang itu dia dari Stator langsung ke saklar ya Jadi Disambung secara langsung tanpa menggunakan Dimer Kita sambungkan Kabelnya dengan kuat seperti ini Baru kita rapihkan kabelnya ya Oke Jadi seperti ini Dan kemudian yang terakhir kita pasangkan kembali cover Bawahnya ya Yang kita lepaskan Di awal tadi Satu Dua Oke Jadi sekarang Gerinda variable speed ini Berfungsi atau hidup Tanpa dimer ya Dan sekarang kita akan melakukan pengujian Pemotongan besi ya Oke teman-teman Jadi kesimpulannya adalah Gerinda variable speed Apabila dilepaskan dimernya Maka akan menjadi gerinda biasa ya Pelepasan dimernya ini perlu dilakukan Apabila dimernya ini rusak ya Atau memang Tidak dibutuhkan Tetapi saran saya Dimernya ini lebih baik Jangan dilepas teman-teman Karena tidak mengganggu kinerja Dari gerinda variable speed ini Dan Bobotnya pun Tidak berat ya Oke teman-teman Sekian dulu Mungkin konten kita pada kesempatan kali ini Apabila teman-teman suka dengan konten seperti ini Harap di klik saja Tombol subscribe-nya Agar kita bertemu di video-video Seperti lainnya Akhir kata Saya undur diri Wabilahi Taufiqolidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you to the next video Bye-bye